Istilahnya banyak memang interpretasi-interpretasi yang cukup liru soal pocong ini Kayak misalnya, pocong itu kalau jalan bilangnya lompat-lompat Padahal sebenarnya yang namanya pocong ini asosiasi kenapa loncat-loncat Karena kalau kita bayangan orang di kafanin, tangannya dikit, kakinya dikit Ya mau ngapain lagi selain lompat gitu kan Padahal sebenarnya enggak Pocong itu kalau misalnya bagi orang yang bisa lihat, dia terbang Dia buka itu, tirai jendela gitu Dia lihat ke arah gerbang depan Lihat ke arah gerbang depan Dia baru ingat Kalau saya tadi pagi pamit sama dia Malam itu ada acara camping sekolah Dan dia Dengan apa ya, beratnya Mulai terus, yang gue lihat di belakang gue siapa Kayak gitu Tentu yang populer itu, emang paling banyak itu emang pocong ya mas Pocong, undelanak, undelanak Dan kenapa mereka populer mungkin karena emang mereka paling iseng kali ya Paling iseng dan ya seperti hanya istilahnya receh ya Paling banyak mereka Emang dimana-mana itu ada gitu loh mereka itu Tapi yang jelas sih kalau kita nyikapinya sih sebenarnya Simpelnya gini Anggap mereka memang makhluk yang memang wujudnya seperti itu Itu yang pertama Dan yang kedua Sebaiknya sih ya pahami aja Kalau misalnya yang namanya kita takut gitu ya Takut itu kan sebenarnya mekanisme alamiah Mekanisme yang wajar dalam diri manusia Wajarnya kenapa? Karena yang namanya rasa takut ini memang diberikan Tuhan itu sebagai mekanisme pertahanan diri Tapi yang paling penting Kalau misalnya berhadapan dengan makhluk mereka Setelah takut ini kita mau apa? Kita mau bersikap seperti apa? Mau lari? Bisa Mau ibaratnya coba untuk dalam tanda kutip melawan Atau kita bisa ngomong bahwa Tolong jangan ganggu Sebenarnya kan sikap-sikap seperti itu kan terserah dari kita Sebenarnya kita mau seperti apa Tapi yang jelas ya Kalau misalnya memang sudah mengganggu banget Kita punya hak untuk ibaratnya Bilang kepada mereka Jangan ganggu Kalau misalnya kamu memang mau disini boleh Tapi jangan ganggu Kayak gitu Itu paling penting Karena memang Saya sering sih Kebanyakan memang teman-teman Terutama yang message atau DM kayak gitu Bertanya Kak Gimana sih supaya Kita gak takut Supaya kita berani Kayak gitu Ya Intinya sih saya menyampaikan bahwa Jangan anggap rasa takut itu sebagai gangguan Tapi sadari itu sebagai mekanisme pertahanan diri Supaya kamu alert Supaya kamu waspada Itu penting buat kamu Tapi yang paling penting adalah Setelah takut kamu mau apa Ya gitu Nah Saya sih Biasanya jelaskan seperti itu Dan Sebenarnya kalau misalnya Pocong ini Yang namanya Pocong ya Khususnya Pocong ya Yang bikin sebenarnya dia semakin populer Dan dalam tanda kutip semakin mengerikan Karena kan memang bentuknya yang mirip Dengan orang yang meninggal Tapi Yang harus digarisbawahi disini adalah Dia bukan orang yang meninggal Atau dia bukan arwah sebenarnya Dia memang adalah salah satu sosok Atau makhluk astral yang Bentuknya memang seperti itu Atau bahasa gaulnya Ya makeupnya dia memang seperti itu Kayak gitu loh Dan Setelahnya Banyak memang Interpretasi-interpretasi yang Cukup liru soal Pocong ini Kayak misalnya Pocong itu Kalau jalan Bilangnya lompat-lompat Padahal sebenarnya Yang namanya Pocong ini Asosiasi kenapa loncat-loncat Karena kalau kita Bayangan orang di kafanin Tangannya dikit Kakinya dikit Ya mau ngapain lagi Selain lompat gitu kan Padahal sebenarnya engga Pocong itu kalau misalnya Bagi orang yang lihat Dia terbang Terbang Jadi kalau misalnya Ada mitos yang bilang bahwa Kalau dikejar Pocong itu Kita menghindarnya dengan cara Berlari zigzag Itu hoax Itu ga bener Yang ada Lo lari zigzag Sampai di rumah Dia udah nunggu di depan Hai Kayak gitu Itu ya sebenarnya Nah Tapi ya It's okay lah Tetep Kenapa menurut saya Yang namanya Waspadaan itu penting Karena Banyak tuh ada Teman-teman yang kemudian Malah Jadi keblinger Maksudnya jadi sok berani Wah Pocong doang Gue jorokin juga selesai Saya kayak gitu Karena kan bentuknya Yang memang Tangga kaki dikit Tapi Sebenarnya Pocong sendiri juga ada Mekanisme perlawanannya Yang harus diwaspadai Pertama Kalau Pocong itu adalah Ludahnya dia Dia tuh suka meludah Pocong ini Dan kalau misalnya Ludah ini kena Ke badan manusia Bisa dipastikan Akan timbul penyakit Oh Dari orang yang kena Ludah Pocong ini Bisa kemudian Gatal-gatal Bisa kemudian Badannya panas tinggi Demam Dan lain sebagainya Atau Lebih mirip Kalau orang kena sawan lah Biasanya Sawan itu Jadi kayak orang kesambet Kayak gitu Itu efek dari Ludah Pocong Dan yang kedua Pocong sendiri Dia punya mekanisme perlawanan Biasanya yang harus diwaspadai adalah Tatapannya Tatapan Pocong itu Bikin orang Kebanyakan akan jadi Freeze Atau jadi Nggak bisa gerak Kayak gitu Sehingga Ya Lebih baik Tetap Waswa ada Tetap Ibaratnya kita harus Jaga pertahanan diri Tanpa kita harus Kemudian Melupakan bahwa Dia sendiri juga ada Mekanisme dalam Tanda kutip Perlawanannya Oke itu kan perlawanan Keramahannya gimana Jadi gimana nih Kalau kita ketemu Gimana Nggak boleh ngeliat mata Nggak boleh kenal Ludah Terus Caratnya yang paling penting Adalah kita harus punya Bukan hanya Sekedar berani Tapi kita harus punya sikap Dari sikap itu Kemudian kita Bisa menentukan Bahwa setelah takut ini Kita mau ngapain Kayak gitu Jadi Kalau misalnya memang Dianya masih dalam Taraf cuma Diam disitu aja Kalau misalnya memang Dia tidak mengganggu Ya sudah Maksudnya Tinggal bilang aja Kalau misalnya Mau disini Jangan menampakkan diri Jangan ganggu Tapi kalau misalnya Dia udah Sampai dalam Taraf melawan Ya kita juga harus Punya sikap Apakah sikap kita Akan balas melawan Atau Lebih baik Menyingkir dari situ Karena mempertimbangkan Ada resiko-resiko Yang mungkin bisa kita terima Kayak gitu aja sih Kalau saya Kalau misalnya Anda merasa kuat Lawan Tapi kalau misalnya Anda merasa tidak kuat Ya sudah Lari juga gak masalah kok Kayak gitu Jadi waktu ke Jogja kemarin Karena aku pun takut banget ya Terus Ketemulah sama Kerabatnya Temanku Terus dibilang Tante mau kasih kamu sesuatu nih Supaya kamu kalau Nge-vlog di tempat-tempat horror Horor tuh Jadi lebih terlindungi gitu Oke Ya gak Takutan lah Gitu Kan kamu Suka tempat-tempat horror Bahaya Sendirian Gak ada yang nemenin Nah Tante kasih ini nih Gue gak ngerti lah Mas itu apa gitu Terus Umurku diapain Gitu-gitu-gitu Terus habis itu Malemnya itu Pergilah Menyelusuri kampung Gitu kan Terus Tempat yang horror-horror gitu Eh Gak ada Gak ada takut sama sekali Aku juga bingung Jadi Spanjir Biasanya aku tahu Rasa-rasa gitu kan Jadi takut Apa Itu gak ada Gak ada rasa-rasanya Terus Akhirnya aku bilang Gitu Tan ini Kenapa ya Gitu kan Oh belum Aku belum nanya Jadi Aku pergi ke Sebuah rumah Rumah hijau gitu Di Dekat Apa gitu namanya Rumah hijau Isinya tuh Barang-barang antik Masuk lah Karena aku Aku ngerasa gak ada Apa-apa Sudah masuk sembarang masuk Nge-shoot Nge-shoot Sampai ada Delman-nya itu Ada apa Kereta kudanya Kereta kencana gitu Di depannya tuh Sudah ada Apa namanya Sajen Ya aku ya Nge-shoot aja kan Depan Dalem gitu kan Terus tiba-tiba dari Punggung Kok ya ada yang Gituin Oke Gitu kan Itu pertama kalinya Aku gak rasa Yang lain pada Diam aja Bingung gitu kan Bilu kenapa Atau kayak ada yang Giniin gitu kan Terus Terus Tantanya bilang Ya Oh Kamu gak sopan Kamu gak permisi Permisi dulu Ya kan gak tau Saya gak tau Lalu orang saya Di tempat ini aja Gak ada rasa takut Apa-apa Gimana-gimana Nah Karena Rasa tidak takut itu Tidak ada Sehingga aku tidak peka Ketika aku Masuk ke wilayah Yang mungkin Banyak itunya Gitu kan Banyak hantunya Jadi gak permisi-permisi Jadi Udah Objektif aja Ngerekam-ngerekam Tapi gak Tapi kalau aku punya rasa takut kan Siah Silih Permisi-permisi Terus udah mau keluar Permisi Makasih gitu Ini gak nyelonong Baik aja Tet-tet-tet Gitu kan Jadi aku ingat Mas bilang tadi Ya Rasa takut itu Memang dibutuhkan Karena itu membuat Kita lebih aware Dan juga Jadi aku tuh Ngerasa Ketika rasa takutku Dihilangin Aku tuh kayak curang gitu Kayak main game Pakai cheating gitu Jadi gak takut Gak takut mati Gak takut game over Gitu kan Jadi Tapi rasanya aneh Kayak Ini tuh harusnya Gue takut loh Tapi gue gue gak takut ya kenapa ya gitu kan nah pengen tanya nih mas silahkan itu prosesnya aku diapain tuh mas kalau saya lihat sebenarnya gambarannya gini mas Billy itu sebenarnya kayak dibius jadi energi yang diberikan itu lebih untuk menekan rasa takut atau kemudian memberikan mindset yang positif tapi lagi-lagi itu kan tidak tidak natural ya tidak alami seperti halnya kalau misalnya kita dibius itu kan rasanya jadi kayak gak berasa jadi baal yang kemudian jadi gak bahannya sensitif kayak gitu ada memang mode-mode kayak gitu jadi kalau yang aku lihat energinya lebih berpengaruh ke mindset kayak gitu sedangkan sebenarnya ya namanya orang dibius kan kadang-kadang jadi gak sadar kan jadi gak sadar kemudian ibaratnya kemudian jadi gak sensitif ya tadi ternyata mungkin energi untuk menekan rasa takut ini ternyata kalah sama energi yang ada di sana biasnya hilang rasa takut itu muncul lagi dan kemudian ya jadi normal lagi kayak gitu ya jadi ya sebenarnya lebih karena ya kalau dalam konteks ini karena energi lawan energi jadinya ya mana yang kemudian energinya yang lebih besar kayak gitu oke berarti sebenarnya yang dilakukan ke aku itu sebenarnya aku diberikan sebuah energi sebuah energi untuk menekan rasa takut dibius itu tapi gak permanen tapi memang gak permanen betul kalau aku lihat seperti itu nah kemudian nantinya bilang ini gak akan lama nanti kesansitifan kamu bertambah tapi bentukannya bukan rasa takut tapi jadi awalnya emang kayak baal gitu cuman nanti adrenalinnya tetap akan ada tapi nanti akan jadi sesuatu lagi yang lebih lagi aku gak tau sih maksudnya apa nah hingga pas aku ke Semarang mas pas aku ke Semarang ke tempat-tempat horor lagi itu muncul oke nah aku seneng balik lagi bilang aku bilang sampai ke tim kan Frisley gue takut loh yes gitu gitu ada lagi muncul lagi jadi aku cukup lumayan lega kupikir aku akan hidup dengan keberanian yang itu kan karena kayaknya apa ya ya jadinya gak seru kan nge-vlognya kadang gak takut kayak gitu kalau dari sudut saya sudut pandang kita gini mas bahwa sebenarnya rasa takut itu kan sebenarnya normalnya harus ada alasannya yang tidak normal itu kan ketika kalau misalnya ada rasa takut tapi tidak ada alasannya orang-orang yang sensitif itu cenderung ketika walaupun dia tidak bisa melihat tapi dia bisa perasaannya itu pekah kayak gitu nah ini yang kemudian nanti sebenarnya lebih kayak radar atau lebih kayak diri kita itu jadi kayak mencari sinyal sebenarnya di suatu tempat itu apakah ada makhluk astralnya atau tidak gitu jadi buat teman-teman yang mungkin gak bisa melihat ya jangan berkecil hati anda sudah punya radar sebenarnya sensitifitas perasaan anda itu yang kemudian nanti akan menunjukkan bahwa di suatu tempat itu apakah ada astral atau enggak lebih gampang lagi kalau misalnya anda memang merasa takut coba diikuti rasa takut itu biarkan rasa takut itu ada dan coba di lostkan aja sebenarnya rasa takut ini akan mengarah ke sudut mana atau ke posisi mana nah kalau misalnya anda sudah bisa menemukan oh kayaknya aku merasa disini lebih takut tapi kok disini enggak itu berarti kemungkinan di ruang anda yang merasa lebih takut kemungkinan disitu ada makhluk astral jadi kemarin emang di Semarang emang creepy banget sih creepy padahal kita sudah bertujuh tapi rasanya berdua gitu kan kayak gitu nah mas selain selain ya melihat mereka gitu terus jaga gambar jaga nulis ada kemampuan lain enggak mas yang mas rasa-rasa kemudian timbul atau ada lagi gitu sebenarnya kalau kemampuan ini yang saya rasain ya saya sih bersyukur bahwa kemampuan ini semakin berkembang karena dari sisi saya memang punya kebiasaan atau hanya karena mungkin saya juga punya guru ya jadi seperti biasa kayak gitu kayak misalnya dalam mencoba untuk melakukan terawangan misalnya misalnya ada teman lagi kehilangan sesuatu atau mungkin dia lupa naruh dimana kita coba bantu disana oh ternyata dia kelupaan dia nyimpennya di lemari atau misalnya dia barangnya jatuh di bawah itu kita bisa itu saya bisa coba untuk bantu gitu walaupun sebenarnya saya sendiri tidak fokus untuk belajar tentang terawangan dan lain sebagainya kayak gitu yang kedua yang sebenarnya kemampuan yang saya sendiri sangat syukuri adalah kadang-kadang saya bisa tahu sesuatu saya mengerti sesuatu tapi walaupun saya tidak pernah belajar atau tidak pernah punya referensi tentang sesuatu jadi kayak semacam adalah ada tiba-tiba pikiran atau nalar yang nyambung oh ternyata disini dan itu bahkan sebenarnya saya gak pernah buka buku saya gak pernah lihat informasi dari TV dari media atau apapun tiba-tiba itu langsung masuk seperti ini seperti kayak gitu itu yang kemudian memang awal-awal cukup menyiksa karena kayak semacam jadi kayak parno sendiri ya gila kok gue bisa tiba-tiba tahu ini dari mana ya kok gue bisa belajar caranya ini caranya ini dari mana ya kayak gitu nah itu kemudian tapi lama-lama kemudian kita coba pahami oh memang ya ternyata ini bagian dari kemampuan kita untuk bisa tahu dengan sendirinya tanpa belajar kayak gitu jadi ini memang kemampuan yang cukup unik kayak gitu yang kalau saya bisa lukiskan mungkin gak semua orang atau mungkin bahkan teman-teman yang dalam punya predikat indigo juga belum tentu punya kemampuan untuk bisa belajar tanpa dia punya referensi sebelumnya kayak gitu kalau saya sih menyebutkan itu jadi penerawangan sama melakukan sesuatu tanpa itu ya tanpa belajar kayak gitu jadi wow enak sekali atau mungkin bisa dibilang kayak dokter stress gitu badannya tidur tapi tiba-tiba semuanya bisa sambil baca buku tapi ini gak seperti itu gambaran itu tiba-tiba tahu aja kayak misalnya nyantel oh ini logikanya seperti ini oh ini logikanya seperti ini nah kalau yang tahu yang ya sekarang semua orang tahu ya tapi teman-teman keluarga tahu dengan kemampuan itu sekarang kalau itu sih ya tentu saja mereka tahu sebenarnya oh iya sekarang setelah mas sudah sedewasa ini jeng mulai kapan itu kira-kira keluarga atau kerabat mulai mendengarkan mulai menginikan ini dari gelar yang diberikan kantornya kita lihat ini gelarnya apa ya nah ini dia nih coba ya ini kasih terhoror terhoror this is awarded to Nanung Prasetyo Aryadi dari iMusic kenapa mas sampai di orang-orang di kantor memberikan ini mas ya karena satu sisi karena ya saya udah cuma udah pada tahu lah gitu saya suka mulai horor saya suka menggambar makhluk-makhluk horor kayak gitu dan terlebih juga saya sendiri punya predikat kalau misalnya ada yang punya pemasangan-pemasangan mistis atau punya problem-problem tentang supranatural yang mereka akan bertanya ke saya jadi ibaratnya saya jadi kayak sosok dalam yang tandatuk nyambi dukun lah dukun di kantor gitu jadi dapat gelar terhoror kalau dukun itu kan identiknya kayak yang tampilannya kayak limbal pakai aki apa segala macam kayak gitu yang makanya dapat predikat terhoror kayak gitu tapi berarti mereka dalam pengambilan keputusan suka ini gak mas suka menyertakan mas gak kalau itu sih lebih ke yang sifatnya personal kayak gitu yang yang kemudian tiba-tiba dalam suatu forum rapat manajemen gitu ini gimana menurut penerawan ya gak gitu lah lebih ke pada personal misalnya kalau misalnya ini saya punya problem sama orang ini atau saya punya problem sama atasan kira-kira solusinya gimana untuk mengatasinya dan sebagainya ya kalau itu sih berdasarkan pertemanan aja ya bukan kemudian saya jadi didapuk sebagai penasihat spiritual perusahaan gak juga gitu karena kan pasti perusahaan-perusahaan sendiri kan juga ya pasti ada juga kan yang berkonsultasi ke paranormal gitu kan apalagi tender-tender proyek besar gitu kan pengambilan keputusan yang melibatkan uang yang wah ratusan miliar gitu kan ya karena dalam perusahaan saya sendiri jadi lebih mengutamakan unsur logiknya ya pada seperti itu analisa data dan lain sebagainya itu lebih penting ketimbang mungkin nasihat-nasihat spiritual kayak gitu jadi mungkin tetap didengarkan nasihat tetapi bukan sebagai masukan yang utama gitu jadi pada itu perusahaan aku punya teman indigo katanya sejam bisa puluhan juta terus oh my god pantesan gue DM gak pernah dibalas keluarga keluarga sejak kapan mas gimana kalau keluarga sebetulnya juga baik proses karena memang jujur mereka sendiri juga mungkin awalnya takut mungkin awalnya takut kemudian satu sisi gak percaya ini beneran gak sih sampai ketika pernah saya mungkin karena sanggih jengkelnya atau gimana saya ngeluarkan statement gini kemampuan paralormal itu menular ngeri banget saya sempat bilang seperti itu dan ternyata memang benar jadi ibu saya itu pernah ngalamin sebuah kejadian jadi dia itu pada suatu ketika malam-malam nih ceritanya malam-malam dia itu sebenarnya udah ya udah hampir kayak kules ketidur lah tiba-tiba kayak kebangun gara-gara denger kamar saya itu ada suara ada suara kayak radio yang dinyalakan musiknya lumayan keras kayak gitu terus habis itu itu dia bangun dia jalan ke arah kamar saya kayak gitu kemudian dia coba buka ternyata dia lihat saya lagi duduk di pinggir tempat tidur lagi lihat ke arah jendela kayak gitu lihat ke arah jendela terus dia nanya kan sama saya kok belum tidur kecilin dong radionya kayak gitu itu saya gak jawab saya gak jawab tapi tetap ngeliatin ke arah jendela kayak gitu karena saya gak ngerespon sama dia dikecilin kayak gitu kamu kenapa sih kok belum tidur di luar ada apa kayak gitu saya cuma nunjuk aja ke arah jendela terus karena dia penasaran terus dia deketin arah jendela dia buka itu tirai jendela gitu dia lihat ke arah gerbang depan lihat ke arah gerbang depan dia baru inget kalau saya tadi pagi pamit sama dia malam itu ada acara camping sekolah dan dia dengan apa ya beranya mulai keturus yang gue lihat di belakang gue siapa kayak gitu dia sih waktu kejadian itu dia cerita dia kayak di belakang itu denger ada suara kayak geraman ya itu itu sebuah sebuah kejadian lah kayak gitu kemudian dia cerita ke saya ya saya cuma ketawa aja sambil ngomong tekan ngularkan kayak gitu terus ya itu ibu saya ayah saya pun juga pernah ngalamin hal yang sama jadi pernah ada acara keluarga gitu ya ada acara keluarga kebetulan ayah arisan keluarga dan cukup rame yang dateng pada waktu itu kebetulan karena waktu udah waktunya sholat kayak gitu dia cari ruangan untuk sholat itu susah karena kamar sini dipakai buat kumpul kamar sini dipakai buat kumpul terus ayahnya sama om saya waktu yang punya rumah ditawarin udah sholat di belakang aja itu ada ada ruangan yaudah karena memang gak ada tempat lagi dia ke ruangan gitu masuk ruangan dan ternyata ruangan itu sebenarnya dipakai untuk gudang jadi di dalam gudang itu ada kayak kardus-kardus terus disini kayak ada tempat tidur yang udah gak kepakai tidur gak kepakai kayak gitu terus yaudahlah mau sholat dimana lagi gitu dan disitu cuma ada lampu kuning gitu yang berapa watt gitu terus dia merasa kok kayaknya ruangannya agak enak dia sempat nanya dia sempat nanya itu tempat tidur buat apa sih kayak gitu terus om saya bilang oh itu punya pemilik rumah yang lama sebelum saya disini itu masih bagus sayang kalau mau dibuang jadi saya bilang di sejumat belum ada waktu aja buat diperbaiki ulang oh yaudah terus akhirnya dia akhirnya bapak saya sholat kayak gitu nah pas dia sujud gitu dia ngerasa berat banget kok bangun tuh gak bisa gitu soalnya dia maksain buat bangun bisa bangun nah pas sujud yang kedua dia tuh ngeliat di kolong tempat tidur itu kayak ada anak kecil lagi ngeliatin dia nengok seru banget itu sampe dia gak tangan itu gemeter terus bacaan itu jadi gak lancar saking ketakutannya dan mau balikin badan dari sujud itu gak bisa jadi saking ketakutannya berapa lama gitu diliatin aja dan itu kayaknya anak kecil makin deketin makin deketin mumpahnya kayak gitu terus habis itu dia berusaha ya mempercepat dan dengan suha payah akhirnya bangkit buru-buru nyelesaikan sholat menetapin sholat terus pergi lah keluar lah dari gudang itu gitu terus dia sempet cerita ke saya kayak gitu dan waktu itu disitu ada um saya terus saya bilang gini itu di tempat tidur yang ada di gudang pernah ada yang meninggal disitu dan ternyata um saya baru cerita iya pemilik rumah yang lama anaknya pernah meninggal di atas tempat tidur karena sakit kayak gitu langsung 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 gila kok kok saya jadi bisa ya gitu kan nular kayak gitu akhirnya dari situ dia jadi percaya karena ya mau bagaimana lagi terbukti dia sudah membuktikan sendiri dengan kejadian-kejadian seperti itu bahwa mereka itu ada gitu bahkan memang di rumah kita rumah saya yang dulu ditempatin sama orang tua itu memang sering banget gitu kejadian dan buat saya pribadi ya yang namanya horror itu udah bukan lagi soal penampakan karena memang udah lumayan kenyang penampakan-penampakan tapi justru yang mengganggu buat saya adalah kejadian-kejadian dimana dalam tanda kutip mereka sudah sangat usil atau sangat mengganggu misalnya di kejadian saya yang di rumah itu pernah itu pas saya lagi belajar gitu terus biasalah karena capek ingles gitu kan ngulet kan ngulet gitu tiba-tiba ballpen itu ngelinding jatuh saya ambil dong saya cari di bawah kok gak ada gimana sih ini ballpen pas saya bangun lagi tiba-tiba ballpen udah gak tau gimana caranya ada di atas meja wah ini ada yang ada yang balikin gitu itu yang pertama terus yang kedua ibu saya pernah misalnya lagi-lagi dia lamin sama ibu saya pas dia lagi nyuci dia lagi nyuci sabunnya habis dia manggil saya loh ambilin sabun gitu dan saya dateng ke dia ambil sabun kayak gitu terus dia bilang oke makasih ya terus saya pergi gitu nah pas dia nge-reha sabun ternyata itu sabun baru yang dia maksud yang harusnya diambil adalah sabun yang udah dibuka kayak gitu terus dia panggil saya lagi eh bukan yang ini ambilin yang udah dipakai aja kayak gitu habis itu saya dateng manggil saya ya iya ini kamu balikin kamu salah nih ngambilnya kayak gitu terus saya waktunya jawab aku gak pernah ngasih apa-apa ini siapa yang ngasih abis itu dia langsung merinding ya kalau saya sih bukan apa kalau saya pribadi saya sebel dengan kejadian seperti itu orang bilang itu ibu saya ketakutan horor dan sebagainya kalau saya malah sebel maksud saya sebel itu gini bayangin kalau seandainya entah mahluk apapun itu tiba-tiba mengubah dirinya menjadi saya terus dia dateng ke tukang bakso bang pesan bakso 100 mangkok kan tekor saya tiba-tiba dia kemudian bayar itu bakso terus duitnya berubah jadi down misalnya terus tukang baksonya tiba-tiba lihat saya yang asli saya dikejar-kejar jadinya saya mikirnya sampai ke sana aja sih dia sebel usil usilnya sampai ke sana jadi bukan soal penampakan lagi tapi justru kalau yang mengganggu adalah aktivitas-aktivitasnya mereka yang seperti itu itu di rumah sekarang itu di rumah saya dulu tapi masih tinggal di sana sekarang kebetulan udah gak di sana udah gak udah gak ditinggalin di sana tapi masih ada kejadian-kejadian katanya sih penghuni yang sekarang juga ngalamin orang-orang sama oh oke berarti kayaknya emang rumahnya emang rumahnya nah kalau memang mereka-mereka yang tinggal di situ itu bagaimana penanganannya tuh kalau saya sih sebenarnya emm ada beberapa tipe saya harus lihat dulu tipenya apakah memang mereka mengganggu karena memang tempat ini kotor kalau misalnya memang tempat ini kotor karena memang pernah mungkin ada kejadian yang mengotori atau pernah ada sebuah kejadian yang bikin tempat itu jadi kotor biasanya kalau tempat-tempat yang sering digunakan untuk ya sorry to say ya maksiat atau pernah dipakai untuk berhubungan seksual kemudian jadi tempat mampu-mampu kejadian itu cenderung untuk dihuni sama mahluk astral dan supaya itu bersih maka harus pakai media air karena air itu membersihkan kayak gitu itu pemahamannya seperti itu tapi kalau misalnya kemudian yang menghuni di sana adalah dalam tanda kutip menghuni lama maka ada dua cara kalau misalnya saya saya coba tawarkan dulu kalau pindah mau enggak kalau enggak mau pindah juga ya terpaksa kalau saya biasanya pakai media garam diksir gitu ya jadi garam ini itu kalau secara metafisis itu bisa mengacaukan energinya mereka garam ini kan bentuknya garam kasar ya bukan garam bukan garam masaknya tapi garam kasar biasanya garam ini kan bentuknya kristal kristal itu lebih ke menyerap energi nah sedangkan dalam prosesnya garam itu dia dijemur biasanya nah artinya dia sudah menyerap ion positif atau energi matahari dan ketika itu disebarkan atau digunakan sebagai media pengusiran dia akan memancarkan energi atau ion positif dan itu bisa mengacaukan energi makhluk astral biasanya jadi penjelasan logisnya kenapa harus garam gitu ya dan yang namanya garam ini sudah banyak dipakai sebagai referensi-referensi untuk entah itu pembersihan atau pengusiran untuk makhluk astral biasanya sih gitu di jepang itu juga makanya ketika misalnya tahun baru mereka ngelemparin garam konsepnya seperti gitu lebih bagus lagi kalau misalnya dicampur air kemudian dipel oh oke 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 oh i see nah untuk ya mas kalau mau minum minum mas kayak ngomongin tempat-tempat yang nah kemarin di Semarang jadi ada sebuah taman taman ada taman bermain gitu kayak dufan gitu lah taman bermain yang dulunya itu sebenarnya adalah tanah pemakaman yang oleh kemudian dibangun taman bermain tapi yang punya itu orang bule oke nah dia tuh gak percaya gitu-gituan kan dipindahlah semua pemakaman itu ke tempat lain terkecuali pemakaman leluhurnya gitu lah ada leluhur ada berapa empat kalau gak salah nah terus dibangun difungsikan tapi makapnya masih ada kemudian di bagian belakang itu ada danau yang mereka tutup yang danau sejak zaman dulu kala selalu meminta korban akhirnya sampai 2017 itu banyak kecelakaan disitu wahananya keluar jalur apa meninggal dan sebagainya hingga akhirnya ditutup nah itu seingat ngeliatnya aku sih 2017 kita kesana malem-malem apain sih ini main di tempat-tempat gitu kita kesana malem-malem dan lusukan lusukan dan kereta-kereta bekas kecelakaannya masih ada disitu gitu terus bekas sepatunya masih disitu dan sebagainya gitu nah kemudian ternyata menurut yang ngejaga disitu karena memang dari dulu itu danau udah emang ada penunggunya jadi tidak bisa dikeluarkan gitu nah aku kan bingung kan ya maksudnya kasian sekali gitu loh siapapun orang yang akhirnya nanti disana pasti harus berhadapan dengan si penunggu sana sementara si leluhur yang makamnya disitu sama penunggu yang disana itu tidak saling bersinggungan lu gue-gue kayaknya sih gitu terus arwah-arwah orang yang menjadi korban disana itu katanya sih terkunci disitu gitu yang akan menarik arwah-arwah lagi itu gimana lah gitu nah itu kalau kayak gitu enaknya diapain ya kalau saya punya pandangan seperti ini pemakaman-pemakaman tertentu dan yang memang usia pemakamannya itu cukup tua itu memang saya sendiri kalau misalnya coba tarik ke belakang atau kita coba retrofungsi memang sudah dipilihkan oleh orang-orang yang hidup pada zaman dulu dan sudah dimintai syarat kemudian dilakukan ritual dan sebagainya dan memang sudah memang punya tujuan untuk difungsikan sebagai makam kayak gitu tanah itu tanah itu sehingga orang kalau milih makam itu zaman dulu gak sembarangan karena memang di tempat-tempat tertentu mereka akan akan cek apakah ada memang gerbang-gerbang dimensi tertentu yang bisa dibuka di sana kemudian yang itu jadi jalur keluar masuknya dari entah itu energi asfal atau roh yang ada di sana kemudian untuk posisi-posisi atau tempat-tempat tertentu yang ada di pemakaman itu biasanya sudah orang zaman dulu sudah cukup teliti memang jangan milih daerah lain dan memang harus memilih tempat ini untuk pemakaman yang saya lihat tempat yang khusus untuk makam itu yang kemudian dibangun oleh orang bule tadi untuk wahana atau teman bermain itu ceritanya lebih ke situ jadi memang mau digimanain juga ya itu memang fungsinya untuk pemakaman kok dan memang orang misalnya memfungsikan suatu tanah atau suatu daerah atau sebagai pemakaman itu memang gak gampang jadi enggak asal milih pasti ada tujuannya kalau misalnya kemudian itu ya entah karena keinginan atau mungkin karena kebutuhan sehingga harus direlokasi itu kalau menurut saya kalaupun memang terpaksa untuk misalnya itu dilubah itu harus ada prosesi atau ritual yang cukup panjang itu tidak bisa langsung bahkan kalau misalnya tadi saya coba tarik ke belakang sepertinya di taman bermain itu dalam proses pembangunannya juga pernah terjadi kejadian atau banyak memakan korban dari orang-orang yang coba untuk membangun tempat itu ada beberapa kejadian juga dimana mesin-mesin yang digunakan untuk membangun tempat itu sepertinya kok jadi gak bisa berfungsi tapi kemudian dipaksakan walaupun akhirnya jadi tapi tetap karena ya fungsinya buat makam tidak bisa digunakan untuk menjadi fungsi lain sehingga mau tidak mau kalau menurut saya fungsinya harus dikembalikan lagi menjadi makam daripada kemudian malah jadi terbengkalai kan malah jadi tidak bisa difungsikan atau dijadikan tempat apa-apa lagi selain mungkin kos-kesan hantu kos-kesan hantu atau kalau mau masuk bikin vlog bisnis itu bayar itu sih itu ya baktur ya sudah jam 5 saudara-saudara oh my god gak berasa by the way mas pakai baju apa sih mas ini baju DBMC apa tuh The Brito Mystic Club The Brito Mystic Club The Brito itu apa tuh The Brito itu sekolah saya SMA dulu oh itu dimana tuh mas di Jogja Jogja nama sekolah The Brito Mystic Club jadi alumni sana itu gimana nih ya kemudian saya juga alumni sana sekolah di sana dan di belakangnya apa tuh coba kita lihat ya oh Mystic itu lucu dan fun Mystic itu lucu dan fun oke Mystic itu lucu dan fun jadi sebenarnya ini mas tadi kan kita udah ngomongin horror-horror sebenarnya saya ini juga mau kasih pandangan bahwa alam sana pun itu sebenarnya gak horror mulu di sana itu drama ada sedih ada lucu pun juga ada kayak gitu maksud saya gini saya pernah punya pengalaman dulu karena saya hobi camping ya naik gunung gitu ya itu pernah suatu ketika kita sampai di pos pemberhentian terakhir kita bangun tenda gitu sebelum besok paginya kita naik ke puncak kan biasanya tuh kalau cowok-cowok kan ada air perdamaian lah gitu kan ya dalam tata kutip ya kayak minuman perasa gitu sebenarnya bukan buat mabok tapi kita gak ngeting badan aja kayak gitu nah itu biasanya kita bikin kayak lingkaran pola lingkaran gitu nah itu ada minuman kayak gitu modelnya ini minuman kita tuang di gelas Loki kita minum tuang lagi kasih ke sebelahnya kayak gitu nah itu berjalan tuh satu puteran dua puteran kayak gitu sampai pas di tempat saya gelasnya kok kosong harusnya penuh dong kan harusnya kalau tuang minum tuang lagi kasih ke sebelah kan kok kosong sih terus saya ngelirik sebelah saya kok ngajar nih gak dituangin gitu kan itu lah tuang sendiri minum terus tuang lagi kasih sebelah gitu terus saya karena udah posisi udah ketawa-ketawa terus juga orang udah malu gak gak capek gitu tapi saya masih iseng tuh saya kok saya ngitungin tuh jumlah orang yang duduk di lingkaran kok jumlahnya kok lebih gitu tunggu dulu tunggu dulu saya hitung tuh harusnya jumlahnya 7 orang ini kok 8 kayak gitu nah terus pas dalam tengah-tengah saya mikir kayak gitu dateng tuh gelas tuh keisi minum minum tuang kasih sebelah kan pas itu setelah minum saya hitung lagi loh jumlahnya bener 7 gitu nah berarti udah ano nih berarti udah sepet nih udah mulai ngantuk nih kayak gitu kan pas dateng lagi gelas ke saya kosong lagi terus kok kosong sih kayak gitu dan akhirnya setelah berapa kali saya simpulkan kalau gelas itu kosong pasti jumlahnya lebih atau 8 tapi kalau pas isi jumlahnya 7 nah pas kosong itu saya gak ngitung lagi saya sebut nama jadi misalnya Billy Masius Adi Anton kayak gitu sampai kemudian saya ngeliat kok di agak urutan 3 sebelum saya itu ada kayak laki-laki gitu kayaknya kayak kaos putih itu dia lagi nunduk gitu terus dalam posisi ini apa botol di tangan gitu saya kayak tunggu tunggu itu siapa kayak gitu kan saya pada liat-liatan kan itu entah siapa yang mulai siapa yang ibaratnya menginisiat duluan tau-tau dia yang teriak waaah waduh bubar semua gitu gitu itu pada waktu ketakutan semua akhirnya saya pun juga heren itu ini sebenarnya kejadian apa sih dan itu sampai sekarang pun kalau saya ngumpul sama teman-teman teman-teman saya itu gak ketahuan itu siapa terus kena siapa yang teriak kenapa kita pada berlarian bubar itu pada gak ketahuan hipotesa pertama kita mabuk itu udah-udah udah hilang kendali yang kedua saya salah hitung yang ketiga ada yang ikut minum walaupun ikut minum kayak gitu mabuk juga jadi ya kalau dari saya sih kalau ingat pengalaman itu jadinya lucu aja kayak gitu jadi ibaratnya oh si orang apa alam sebelah sana doyan juga ya minuman kayak gini ya bisa minum juga gitu buktinya kalau ke tempat saya gelasnya kosong maksudnya gitu jadi sebenarnya maksud saya dari apa yang coba saya ceritain tadi kita sendiri bisa kok nyikatunya bahwa alam sana ya memang seperti itulah kondisinya surem gelap dan sebagainya tapi disanapun gak selamanya atau gak sepenuhnya itu cuma seperti itu ada sedihnya juga ada seremnya juga kayak gitu sorry maksudnya ada ada dramanya juga tapi ada lucunya juga ada kurang lebih sih saya mau ngasih gambaran sih kayak gitu sih sejauh pengalaman apa yang saya alami makanya terbentuklah ini nih gitu menarik juga sih nanti aku pengen baca nih pokoknya oh ada ini dari Genta juga ya kalau yang ini yang ngasih endorse mas Genta kalau yang ini yang ngasih endorse sebenarnya ada sih ini yang ngasih mas endorse Om Hao jadi memang ini sempat intinya direkomen sama Kisah Tanah Jawa oh oke 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 wow ini ya guys ya silahkan di cek dan gue juga akan baca ini seperti apa nah tapi menurut mas kenapa ada anak indigo oke kalau tanyaan terakhir oke sebenarnya kalau kita coba flashback sendiri istilah indigo itu kan sebenarnya istilah yang menurut saya ya ada abstrak karena awalnya memang lebih di definisikan oleh orang yang sebenarnya juga bukan punya latar belakang psikolog ya atau akademis ya itu kan kalau yang saya tahu itu kan ada buku dari awalnya dari buku yang judulnya Understanding Life True Color kayak gitu itu pengarahnya kalau nggak salah namanya Nancy Antop kayak gitu yang pada awalnya dia cuma pengen ngomong orang atau anak yang punya aura ungu atau indigo itu adalah anak yang punya karakteristik kayak agak sedikit rebel terus dia itu punya empati yang tinggi kemudian yang ketiga nah ini dia punya kesadaran bawaan yang kuat semenjak lahir nah kemudian ini bergeser nih seiring berjalannya waktu menjadi sebuah gelar yang diberikan media untuk merujuk pada orang-orang yang punya kemampuan paranormal atau gift kayak gitu nah sebenarnya kalau saya bilang orang-orang yang punya kemampuan ini sendiri itu tercipta pasti ada tujuannya ya tujuan yang saya tangkap dari orang-orang yang punya kelebihan ini yang pertama adalah mereka ingin memberikan wawasan yang bisa meningkatkan kesadaran dari tiap-tiap manusia orang jadinya lebih tercerahkan orang kemudian lebih sadar keberadaannya di dunia ini kayak gitu dan dan kemudian bisa memberikan gambaran bahwa mereka kan kebanyakan karena sensitif terhadap energi mereka bisa menjabarkan oh yang tidak kelihatan ini sebenarnya seperti apa sih mesejnya adalah kalau manusia itu sendiri kan sebenarnya dengan yang terlihat dengan yang kelihatan aja kadang-kadang gak care apalagi dengan yang tidak kelihatan nah indigo ini memang ingin mencoba memberikan paradigma ayolah kalau lo harusnya kalau memang tidak care dengan yang tidak kelihatan tidak apa-apa tapi setidaknya dengan yang kelihatan lo lebih care jangan dua-duanya malah lo gak care pemikiran-pemikiran seperti ini yang kemudian sebenarnya bertujuan untuk memberikan pencerahan atau meningkatkan kesadaran dari tiap-tiap manusia jalannya bisa berbeda-beda bisa lewat edukasi kemudian bisa lewat ya kalau misalnya ya seperti ini juga memberikan entah semacam sharing kayak gitu kayak gitu itu tujuannya untuk mengembalikan supaya alam ini punya jalannya sendiri untuk seimbang orang yang istilahnya kesadarannya kurang menjadi meningkat kemudian secara beriring waktu masyarakat secara spiritualitas juga lebih berkembang cara-cara lama akan ditinggalkan dan pada saat itulah kemudian masyarakat bisa berkembang kayak gitu siapa sih yang sangka misalnya sekarang kita udah dengan teknologi semaju ini kita punya banyak media atau banyak platform gitu kan itu lebih memudahkan untuk komunikasi kayak gitu tujuannya arahnya adalah supaya nanti kita semua punya satu kesadaran kita punya satu bonding kita tidak melihat lagi segala sesuatunya menjadi berbeda satu sama lain tapi kita bisa punya satu tujuan yang sama sebenarnya kan kalau pencapaian spiritual itu kan tujuannya kesana jadi bukannya malah semakin membeda-bedakan atau membuat otak sini otak sana kemudian lebih memageri diri dan sebagainya tapi justru malah kita semua harus sadar bahwa kita ini satu kita ini berasal dari sumber yang sama dan kita akan kembali pada sumber itu wow mantap gitu ya adek-adek jadi gitu guys tadi bagus banget ya tadi penjelasan terakhir itu jadi teman-teman bisa tahu melihat dari sudut pandang yang berbeda kenapa anak-anak Indigo ada disini kenapa gue juga apa membuat youtube channel ini juga ngundang mahasiswa disini gitu jadi emang pasti semuanya ada tujuannya terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini thank you jangan lupa klik like dan juga komen subscribe di youtube channel ini dan juga kalau penasaran sama mas Yus mas Yus gak ada youtube channel ya emang tidak ada saya fokus nulis aja ya pasti tetap nanti teman-teman pasti pada minta dan untuk bukunya bisa langsung cek di toko-toko atau juga bisa lihat di instagramnya mas ya di instagram saya di diarimataindigo09 terus juga yang buat gambar-gambarnya di artstral.id artstral.id jadi kalau teman-teman mau lihat karenanya gambar-gambarnya mas Yus apa yang dia lihat itu bisa disana rakyat banget thank you mas terima kasih sudah diundang thank you sama-sama oke teman-teman terima kasih sudah nonton dah BINHA? 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 Terima kasih telah menonton